selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom salam sejahtera Om Swastiastu namo budaya salam kebajikan rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua salam damai eh setelah melewati UTS maka kita akan masuk ke materi berikutnya materi yang ke-9 yaitu mengenai film artropoda tapi sebelum kita mulai marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dipersilahkan terima kasih selesai jadi setelah kemarin beberapa film invertebrata yang kemarin ya sampai molusca hewan bertubur lunak nah sekarang kita akan masuk ke yang namanya film artropoda film artropoda itu apa selalu kita ingat bahwa poda itu podos mesti kaki hubungannya dengan kaki nah ya atau hewan kaki beruas-ruas artropoda itu hewan dengan kaki beruas contohnya apa kalau yang disini saya tampilkan udang ya atau peneus monodon ada juga kupu-kupu dan laba-laba nah di dalam artropoda itu ada kelompok-kelompok atau kelas-kelas ya kalau yang ini udang ini kelasnya namanya krustase ya kalau kupu-kupu pasti serangga yaitu insekta kalau laba-laba kelompok Arab mida saya masih ada tiga lagi kelompok apa-apa saja kita akan bahas berikut ini ya kalau kita melihat spong-spong film lagi ya masih netron atau apalah filmnya mana yang termasuk ke dalam artropoda ini ya mister krep kepiting nah inilah artropoda ini artropoda mari kita belajar bersama mister krep wah nah eh artropoda itu berasal dari kata artron yang artinya ruas dan kondos kaki hewan yang kakinya beruas-ruas atau berbuku-buku jadi bukan tubuhnya yang beruas-ruas tubuh itu biasa bersegmen ya kan tapi kalau yang benar adalah kakinya ya bukan tubuhnya tubuh simetri bilateral triple basic silomata jadi kalau udah dari anelida ke belakang itu kan triple basnya silomata tubuh bersegmen ya jadi dari sepala kepala jadi bahasa latinnya kepala tuh sepala thorax dada abdomen perut ya sepala thorax dan abdomen tapi kadang-kadang kepala dan dada menyatu sehingga namanya sepala thorax contohnya pada udang kaki beruas-ruas rangka luar tusuk atas zat hitim akan sering beberapa mengalami pergantian kulit jantung di dorsal ataupun daerah punggung sistem berada darah melakunar atau melingkar pelamin terpisah antara jantan dan betina kertilisasinya internal dan povipark buminya soliter bebas sebagai predator atau parasit ya kan nah eh subfilmnya itu ada onycovora mandibulata gelisirata nah akhirnya kita bagi menjadi beberapa kelas yang pertama kelas onycovora contohnya peripatus prustasia contohnya udang kepiting ya segala jenis serangga modern nyamuk hingga putu hingga tadi kupu-kupu lipan kaki seribu dan arak mida adalah lapar jadi ini adalah enam kelas nyamuk contohnya lipan itu beda dengan kaki seribu ya janganlah beda lagi dengan cacing ya tadi kemarin kan lihat ada nereis ya cacing pasir nanti juga pasir padahal ini adalah lipan bagaimana karakteristinya mari kita lihat kelas yang pertama adalah kelas manikofora tubuh langsing panjang kurang lebih 200 ini mungkin milimeter kali ya jadi sekitar milimeter berarti sekitar 20 cm ya kan atau kurang bagian anterior punya sepasang mata antena pendek papilla oral tumpul ya oral tumpul ya badan silindris tidak bersegmen silindris ya tahu ya kayak tabung begitu punya 15-43 pasang kaki pendek berakhir dengan dua cakar lubang kelamin terletak di media ventral di muka dubur hidup terestrial terestrial itu di darat tempat basah dan lembat jadi sebenarnya ini peralihan dari anelida dan atropoda seperti apa seperti ini ya peripatus contohnya jadi punya antena ini kepalanya jadi ada cakar di ujung-ujung dari kakinya nah kakinya itu beruas-ruas nah ini onikofora ya nah ini punya dua pasang antena ini disebut cacing padahal bukan cacing ya ini adalah kelompok dari artropoda ini onikofora ya nah ini ya dia punya dua antena ini kalau tadi kan diperbesar ya di videonya diperbesar jadi keliatan serem ya onikofora itu ukurannya seperti ini ya selanjutnya mengenai kelas kustasea atau kelas udang-udangan lah kelas udang-udang contohnya yang paling utama itu adalah penaius monodon atau udang abdomen atau bagian perut ya tersusun atas kaki yang disebut swimmeret ya swim tersusun atas lima pasang pleoport satu pasang uropot bentuknya lebar pasang itu kan berarti dua ya bagian runcing di bagian posterior disebut telson nah ini ya jadi dia tersusun atas lima pasang pleoport ini 1 2 3 4 5 untuk apa untuk berenang terus satu pasang uropot seperti ekor nih uropot ini uropot ya kemudian ada juga telson yang runcing ya telson kalau kamu apa amati udang beli di pasar seperti itu ya pertumbuhan udang udang itu melalui beberapa larva larvanya namanya nobrius kemudian jirisoya misis poslarva dan udang muda yang disebut dengan juvenile jadi ini udang dia punya ujungnya ini namanya rostrum kalau ujung yang sini namanya telson ada antena ada antena mula juga kemudian ada maxilibet biasanya untuk membantu apa panu-makanan ada torakoport nah kaki untuk jalan jadi kalau yang pleoport itu untuk berenang kalau torakoport itu untuk jalan nah kelas krustasea itu macam-macam ya ada banyak tapi yang terkenal nih biasa artemia ini untuk pakan artemia yang sering biasa penelitian kemudian ada juga mimi dan intuno ya kemudian ada ini peneus monodon dan apa saja sih kelompok dari krustasea Mari kita lihat videonya lagi di sini ini ada kelomang nah kelomang ini sebenarnya moluska apa krustasea sebenarnya sebenarnya dia adalah krustasea yang menumpang pada rumah atau cangkang dari moluska yang sudah mati jadi si kelomang atau pompongan yang sering kalau SD buat maya di ah 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 nah itu itu adalah ini bukan moluska walaupun dia ada cangkangnya ini tapi dia adalah krustasea dilihat dari kakinya yang berluas-luas udang ya ini tadi ini torakoportnya yang berjalan nah ini pleoportnya untuk berenang di ujung sini ada telson yang kuncin di depan ini namanya rostrum nah ini untuk berenang kipik-kipiknya kan gitu nah ini ada telson di ujungnya kreps atau kepiting juga pada kepiting itu bagian ujungnya nah ini yang kayak capit itu sering disebut dengan pedipalpus capitnya itu ya jadi orang mencari kepiting bakau mungkin ya oh ini lobster ya kadang ada yang udang juga yang ada pedipalpusnya itu juga ada ya ada juga yang enggak begitu ya oh ini lobster yang besar ya itu tadi kelompok dari krustasea sekarang kelompok dari insekta atau serangga contohnya ya kalau serangga karakteristiknya karakteristik dari serangga adalah ini kakinya tiga pasang sebagian besar bersayap nah kakinya tiga pasang mengalami metamorfosis tubuh bisa dibedakan kepala dada dan perut kalau pada krustasea tadi kepala dan dadanya menyatu namanya sevalu torak tipe mulutnya ada menggigit mengunyah menusuk mengisap dan menjilat di kepala terdapat antena mata tunggal dan mata matjemuk atau disebut apa mata faset begitu ya bagian mulut terlaprum labrum itu bibir atas ya bibir atas maksila mandibula hipofarin dan labium di bagian dada terdapat tiga pasang kaki dan dua pasang sayap bagian perut segmennya jelas segmen ya bukan ruas tidak ya nah kelasnya banyak sekali lah mulai dari kutu mulai dari apa namanya dari rayap laron ya dari undur-undur kamu kan pasti banyak sekali lah lalat kepe umbang lalu terus nyamuk itu kan termasuk dalam kelas Insekta nah ini belalang ini kalau kita lihat banyak sekali nih Insekta Insekta itu ada yang bersifat biasanya kalau di sawah itu menjadi hamba ada juga yang malah sebagai predator untuk itu hema-hama-hama yang mengganggu saya warang ya kan warang itu kan Insekta itu kan biasanya dimakan oleh eh laba-laba yang ada disitu nah sekarang ini kan manusia lebih pingin instan kadang menggunakan penyemprot-penyemprot yang malah justru mematikan predator alami predator alami di dalam sebuah ekosistem begitu ya contoh dari eh apa namanya dari kelas Insekta nah kupu-kupu lah nanti kamu ada di video saya silahkan kamu amati ya ini kupu-kupu kuning biasanya di rumput-rumput yang kamu jumpai ya ini nanti buat praktikum menggambar ya kemudian ya lain-lainnya nah ciri-ciri penting jadi kalau itu tadi yang utama kalau Pak Fajar buat saya langsung klasifikasikan menjadi enam kelas tadi ini bukan Insekta ya salah ini adalah artro uda gimana sih salah-salah ya kan Pak Fajar pertama onycovora ya yang tadi peripatus itu crustacea udang itu bagian tubuhnya namanya sevalotorax kepala dan dada menyatu dan abdomen antenanya dua pasang bagian mulut mandibula maksila dua pasang maksilipat nah ya terus ada kelas Insekta ya kepala kaput thorax dan abdomen satu pasang mandibula maksilipat dan satu pasang labiu maksila itu yang atas mandibula itu yang bawah biasanya kalau maksilipat itu yang eh apa namanya yang semacam untuk membantu kalau makan nah itu ada maksilipat kemudian tiga pasang pada thorax ditambah sayap traheya satu di akhir abdomen setelah dimulai dengan stagimorfa ini biasanya ada metamorfosisnya ya kan kalau pada Insekta cilopoda cilopoda ini atau 10 cm beda ini contohnya lipan nah dia kita langsung atas kaput dan badan yang memanjang kaput itu kepala ya kan nah kakinya itu satu pasang tiap segmen bedanya apa dengan diplopoda di blopoda ini contohnya kalau ini tadi contohnya adalah lipan kalau yang ini contohnya adalah keluing atau kaki seribu nah kita langsung lihat video videonya aja nah ini lipan kalau lipan tuh panjang gerakannya cepet ya beracun ini ya ini lipan ada yang bisa lebih besar lagi daripada ini kalau kaki seribu atau keluing bahasanya seperti ini jalannya pelan-pelan nah ini kakinya itu biasanya dua pasang tiap segmen nah ini kan segmen 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 terus kelas yang terakhir ini kelas aragnida nah ini yang belum dijelaskan tadi ya kalau tadi kan kelas yang utama ya punya kelisera kelisera ini racun yang dimulut ini apa ya bukan racun sengat yang dimulut sengat dekat mulut kalau pedipal pus itu adalah apa itu capet nah dia juga punya ini telson telson itu yang di ujung itu juga ada racunnya telson itu di ujung bukan telson pada udang ya tapi hampir mirip yaitu di ujung itu telson ya bernapasnya dengan paru-paru buku seperti apa contoh dari aragnida itu contohnya ya laba-laba terus kalajengking nah itu adalah contoh dari artro poda kelas aragnida kita lihat videonya ini adalah laba-laba ya nah dia itu bisa mengeluarkan benangnya dari bagian abdomen yang namanya bagiannya adalah spineret 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 nah skorpion itu lho nah ini telsonnya disini ini telson mengandung racun nih nah ini yang ujungnya ini bisa mengeluarkan itu saja eh pembelajaran mengenai artropoda secara singkat bahwa artropoda itu adalah hewan yang berkakinya berbuku-buku atau beruas-uas tersebut atas enam kelas pertama onycovora contohnya peripatus kemudian crustacea contohnya udang-udangan kemudian ada tadi krebs ya kemudian ada kelomang ada juga mimi dan mintuno kelompok yang semacam itu lu yang ujungnya panjang ya tapi bukan mantai tapi yang mungkin saya enggak gambarkan disini kemudian ada kelompok dari insektas serangga-seranggaan kelompok dari cilopoda lipat dipropoda kalpi seribu dan yang terakhir arat midah contoh dari laba-laba dan kalajengking itu saja eh yang bisa saya berikan mohon maaf bila ada salah kata nanti setelah mengerjakan postes maka akan ada pembahasan di akhir baik mungkin suri hari atau siang hari Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Rahayu Shalom Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu selamat menikmati